Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merupakan sosok yang sederhana dan merakyat. Ini terlihat saat Ganjar Pranowo berkunjung ke Kampung Tua Waijopara, Lampung Timur, di mana kesederhanaan Ganjar sangat terlihat. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo merupakan sosok yang sederhana, tak haus, dengan kemewahan. Ini terlihat dari sejumlah kegiatan Ganjar dalam menyerap aspirasi masyarakat dengan menginap di rumah-rumah warga ketimbang di hotel mewah. Salah satunya saat Ganjar berkunjung ke Kampung Tua Waijopara, Lampung Timur. Ganjar menginap di rumah adat berbentuk panggung milik Abdurrahman, salah satu warga Kampung Tua Waijopara, Lampung Timur. Ini membuat warga berlindung ke rumah tua khas adat Lampung itu untuk bertemu dengan Ganjar Pranowo. Ganjar juga tak hanya menginap di rumah warga, dia juga menemui dan berbincang hingga makan bersama dengan warga setempat. Bahkan saat bertemu dengan warga, tidak ada jarak antara bakal calon presiden dengan warga. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih, sudah diizinkan untuk bersama Bapak Ibu, diizinkan menginap. Berhati selagi. Kesederhanaan yang ada dalam diri Ganjar Pranowo membuat warga bangga. Karena tak hanya menginap, Ganjar juga mau makan bersama dan dekat dengan mereka. Selama ini, jangan kan istilahnya gubernur, calon gubernur mungkin dia belum pernah yang sampai nginap di tempat, ya gubuk, kayak begini. Bangga betul. Sosok sederhana Ganjar dan kedekatannya dengan warga, tak jarang banyak warga yang menyampaikan berbagai keluhan dan saran yang disampaikan kepada Ganjar terkait berbagai hal. Ini juga dijadikan Ganjar untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di pelosok.